Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Menhan Prabowo Subianto nyatakan Indonesia siap kirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza Palestina Dikutip dari zonajakarta.com Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto kembali berbicara dalam sesi khusus Sang Rila Dialek di Singapura pada hari Sabtu 1 Juni 2024 Sang Rila Dialek merupakan forum diskusi isu-isu strategis, geopolitik, pertahanan, dan keamanan yang mempertemukan pemimpin negara, pejabat pemerintahan, analis, dan ahli dari tembaga think tank, praktisi, serta akademis Rangkaian acara Sang Rila Dialek ke-21 berlangsung pada 31 Mei 2024 hingga 2 Juni 2024 Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta Menjelaskan kehadiran Prabowo dalam forum internasional itu menunjukkan peran aktif Indonesia turut serta menjaga perdamaian dunia dan memelihara stabilitas Sang Rila Dialek menjadi kesempatan bagi para pemimpin negara-negara dan pemangku kepentingan bidang pertahanan untuk membahas isu strategis dan keamanan global Prabowo Subianto tampil sebagai pembicara dalam sesi special address pada forum IISS Sang Rila Dialek 2024 Dalam pidatonya, Menhan Prabowo Subianto menyoroti sejumlah isu strategis keamanan global yang menjadi perhatian dunia saat ini Dalam pidatonya, dia menyampaikan bahwa pertemuan di Sang Rila Dialek ini Merupakan ketiga kalinya hadir dalam diskusi internasional yang sangat penting dan bermakna Menurut Menhan, kolaborasi adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesejahteraan dan harmoni Saat menyoroti konflik terutama di Ukraina dan Palestina Menhan menekankan pentingnya dialog diplomatik dan solidaritas internasional Insiden yang memilukan ini mendorong kita untuk segera menyerukan investigasi menyeluruh terhadap bencana kemanusiaan Indonesia berkomitmen untuk mendukung gencatan senjata yang komprehensif dan permanen Sebagai langkah penting menuju solusi nyata dan langgeng untuk perdamaian intera Israel dan Palestina Dan dengan demikian, perdamaian yang nyata di kawasan tersebut Menhan Prabowo menyatakan, Indonesia akan terus berupaya untuk memberikan bantuan ke Gaza Dan jika diperlukan oleh perserikatan bangsa-bangsa untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian Terima kasih telah menonton!